Kandang habitasi burung paru bengkok semi santuari ini berada di area kawasan Taman Wisata Alam Sorong yang dibangun dalam waktu setahun terakhir. Penyelesaian kandang penyelamatan satwa ini 100% dilakukan oleh PT. Kilang Pertamina International Refinery Unit 7 Kasim Sorong. Daya tampung kandang ini bisa mencapai 20 ekor burung paru bengkok baik jenis nuri maupun kakak tua. Pembangunan kandang habitasi ini sebagai wujud sinergi perusahaan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga kelestarian satwa endemik Papua dari kepunahan. Sinergi PT. Kilang Pertamina International Refinery Unit 7 Kasim Sorong dengan BBKSDA Papua Barat sudah terjalin sejak 5 tahun silam. Sebelum membangun kandang semi santuari, perusahaan pengolah minyak ini juga mendirikan klinik satwa yang ada di lokasi yang sama. Bapak, Ibu, Pejabat Untuk pembuatan kandang ini setahun, tahun terakhir ya, ya, setahun terakhir ya, pembuatan kandang, tetapi kerjasama dengan BBKSDA sendiri, memang kita sudah hampir 5 tahun gitu ya. Kerjasama bukan hanya terkait dengan kandang, kita juga ada pembuatan rumah sakit ya, punya sakit untuk klinik, untuk kawan, pemeliharaan kawan. Apa yang menjadi alasan Pertamina terlibat dalam kelestarian satwa endemik? Ya, memang kita bisnis di kami, di Kilang Pertamina Internasional, tentunya kaitannya dengan bagaimana kita beroperasi dengan berwawasan lingkungan. Salah satunya kita egewandakan dengan bekerjasama untuk memelihara hewan-hewan dan ekosistem yang ada di Papua Barat ini, khususnya di Sorong. Sementara PLT Kepala BBKSDA Papua Barat Budi Mulyanto menyampaikan apresiasi kepada PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI Refinery Unit 7 Kasim Sorong yang telah peduli terhadap perlindungan satwa endemik di tanah Papua. Kandang habitasi ini berfungsi sebagai tempat beradaptasi burung paru bengkok sebelum dilepasliarkan ke alam bebas. Biasanya, burung paru bengkok yang akan dilepasliarkan kembali akan menempati kandang habitasi antara 2 sampai 3 minggu tergantung dari kondisi satuannya. Ini kami bangun sebenarnya kandang ini adalah kandang semi-sankuari. Jadi, di mana nanti kandang besar ini nanti kita akan jadikan kandang adaptasi bagi satwa-satwa yang sudah siap untuk dilepasliarkan untuk diadaptasikan atau disankuarikan dulu di kandang besar ini agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Setelah sudah siap untuk dilepasliarkan, baru kita lakukan rewis di alam. Kalau yang untuk Aves, ini kan kandang-kandang Sankuari Aves, itu kapasitas bisa sampai 20 ekor masih bisa mampu. Terima kasih.